Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku Arman New Monata Menuruti selalu dan menuruti request dari teman-teman yang sudah nonton Yang sudah minta, yang sudah request Minta mas Nono Suwarno untuk di HNA atau diawancarai atau dimintai pertanyaan Yang akan tanyain kok biasa Mulai kapan berkarir, anaknya berapa, istrinya berapa, alamatnya gimana Mas Nono Suwarno, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya Biar lagi pilih atau lagi pusing Alhamdulillah, tidak jauh lah insya Allah Tadi sekalian ada acara latihan untuk mengisi di sesuatu tempat besok Yang mau ada kesempatan Saya tanyain, saya minta ruangan waktu Untuk saya tanya-tanyain atau untuk konten itu Oke mas Nono Suwarno Jendengan itu mulai berkarir itu tahun berapa atau usia berapa? Bersama campur ya Bersama campur ya Bersama campur, sebuah harapkan orang Indonesia lah pokoknya ya Yang mana? Mulai bermusik 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 SMP Oh SMP Kalau main gitarnya, belajar mulai bisa main gitar itu SD kelas 4 kalau sudah salah Udah mulai gitar, untuk bermain bermusiknya mulai SMP SMP Terus bersama Harmonica ya Udah dulu memang senang gitar atau Ngedram atau apa memang di gitarnya Gitar Sudah dulu di gitar ya SMP itu sendiri kayak grupnya SMA yang Yang gak banyak grupnya SMA SMA kelas 1, kelas 3 sudah ada banyak Di Bojokerto dulu Bojokerto Siap Siap Mulai Ciri Anjanewis darah-darah ini ya Darah-darah musisi Itu darah tinggi lah ya Terus mana untuk di ini? Di dangdut orkesan itu tahun berapa atau usia berapa? Saya ingatnya mau Kalau gak salah Orkesan itu Sepulang dari Bali Waktu di Bali Apa band Apa ngisi kafe Atau kerja apa Atau beda musik juga Top 40 Top 40 Top 40 Top 40 itu Cafe daerah Bali Di Pasar Ya Masih ada Top 40an masih itu Masih rame-rame nya Regi lagunya Bo Marley No Woman No Cry Itu rame-rame nya itu No Woman No Cry Masih rame-rame nya yang itu Masih rame nya 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 Masih dari Bali Terus ke pulang Pulang Begitu di rumah itu ketemu yang sampai sekarang itu yang saya pertanyakan itu belum ada telepon belum ada HP begitu aku pulang dari nyampe rumah begitu pas ya mungkin Allah ya itu semuanya terus kakak-kakak kelas SMP saya itu itu datang ke rumah kelas SMP datang mengunjungi rumah banget iya iya sama nyarin akunan yang kamu ayo tajak anu orkesan ya apa ya orkesan ini enak tapi meskipun enggak apa ya dari kecil memang kan denger lagu Romerama itu seneng karena aku baru jujur seneng aku dari dulu minimal pernah dengerlah ya tapi ya ya seneng walaupun saya kerjanya di Bali ya sering toportian toportian ya Riki sering toportian campur lah mending jenis ngamen mas begitu diajak main di grup program jadi teman-teman saya di kakak kelas jajak malah aku bekam Abbas Mas Dian Mas Dian lihat ini diceritain di balik yang mengreport atau yang mengajak lah yang mana ya Dian terus begitu main tapi aku udah masih aktif di Bali kan waktu itu kan masih telegram pulang bukan pulang kampung sekedar pulang kampung ya pulang kampung pulang menetap bukan masih tetap di Bali kalau ada tamu ya ya itu kalau ada tamu telegram jadi yang ngisi latihan dan di dandutan diajak main-main bas aku yang ngebas main bas obin pertama terjadul kesan itu bas pertama ya di cak ya diajak apa ya Mas Mas Mara amalnya ngikutin teman saya kan ayo kamu ngebas ya coba 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 waktu dibali tuh melodi mana ya gitar tadi mengatakan di dandutan aku di juru aku bas ya guys lepas ya setengah pegang Allah asli gue main gitar main gitar gitar dan dandutan itu iuh mulai dari beli tahun biar nggak tau Bali kalau nggak salah ya 90-an 90 lebih lah nah itu pertama kali itu disitu setelah itu yang tak dengar sebelum aku dimonatang itu aku main orkest diajak ke El Sandu daerah Wonoayu apa yang ini di El Bas itu? bukan bukan lain lagi yang katanya tak mut dia sekarang kerja di pabrik pakrin ngamot setelah El Sandu tapi ada dulu penanggungan cuma aku gak ikut begitu aktif gak? itu sekedar cuplikan ini penanggungan itu orkest nama orkest sebelum menantang ya? iya penanggungan terus ya aktif di El Sandu festival Alhamdulillah juara satu terus festival kok ya Wono? festival Dandut oh festival ada ucapan dulu kan ada ya? iya festival dulu terus blablabla eh diajak Dian ke rumahnya yang punya penanggungan diajak mas Dian yang mau ngotak orang yang mau pindah penanggungan iya pindah-pindah lah ya namanya Dian kan namanya banyak kalau aku di Bali kan banyak teman tapi kalau di penanggungan itu musisinya coba? masih lama-lama ya temannya Dian terus kayak caput terus lupa ingatlah caput bukan bukan mana tanya sekarang bukan bukan belum terus blablabla balik lagi ada telegram ada tamu turis dari Australia Oh ngisi ngisi ada yang udah aktif di di orgas itu cuma sepintas sepintas gitu aja begitu hari berganti hari berganti bulan terus rame sana terus pulang diajak lagi sama teman saya itu ketemu di peranggungan terus waktu itu udah ganti 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 ketemu ya jodek ya jodek jodek jatukan jatukan yanto 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 dua dia dia terbentuk disitu temannya yang punya peranggungan itu ada okes pandis okes pandis iya tambah suruh mengadakan festival kalau gak salah tahun 1996 di stadium jodek jodek iya tahun 1996 festival Alhamdulillah lagu tetangga tak rubah musiknya Alhamdulillah vedo suruh ter энергas suruh sebuah alhamdulillah mereka mengenal suka bandis itu satu saya balik lagi Bali bingung ya bingung lagi bahkan dulu awalnya Pak hadot ya ini kalau ada yang ketanggung desokulah ada gitaran rok, kasar, kasar, kok dapat dicoba jadi aku sedikit banyak itu guru sama teman-teman kayak Yantong, Jodek, Jodek aku masih muda sendiri waktu itu jadi di sini nggak ada download ya seneng ada cuma alah meskipun itu kalau di Bali itu itu dulu di Bali terus diajari, diajari gini 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 jadi aku enggak aneh masih enggak punya rasa geng siapa meskipun aku ini anak kecil ini kok enak aku selalu gitu jadi aku jiwanya gitu meskipun ada orang top di atas saya tambah seneng bukan saya doan winter nggak punya aku itu karena saya punya prinsip kamu ya kamu aku yaku itu di musik musik ya iya punya karsel masing-masing dan skill tersendiri masing-masing bahkan saya pernah jalan-jalan yang lain itu Raja Nandut Romai Rama kalau nggak salah 2001 bulan 11 sama Monata dulu itu aku banget ditanyain di atas panggung oleh iya banyak orang lapangan japan-jalan acara pengajian itu main apa itu di panggung penonton full laku apa euforia euforia aku tak gini itu apa itu Bang Haji Romai Rama yang nanyain masih ingat saya iya masih ingat itu makanya Alhamdulillah kusti Allah itu nemokno romeira Bang Haji Roma sama saya itu jadi aku mentalnya itu mental baja Alhamdulillah itu jadi ketemu siapa saja musisi apalagi kaya Iyana Antono Ayat Saroni Toto Tewel ya malah seneng aku malah tambah pede kan apa saya ya saya dia ya dia membawa karakter iwi iya saya enak punya iya kan ada kan bergiflet yang sopoh ya aku itu gitu orangnya malah gitu Bang Iwan tambah seneng aku memang menciptakan mempunyai karakter tersimu iya jadi gak ada rasa ragu gak ada itu suatu contoh yang narkos apa iya kalau dulu memang kan ya punya gitu sejak ketemu Bang Haji Roma Ramah itu 2001 itu yang bikin nah ketemu siapa merubah mental merubah mental kecuali ketemu orang alim takut saya yang alim beneran itu itu jadi menetap di Monata terus saya mau guna di Palapa atau Palapa seperti ini Palapa Palapa Monata begitu masih di pandis dulu kan ada Orari ada adiknya Almarhum Abbasotik yang punya SJP Borong SJP Borong ya itu abis festival kalau gak salah main di Dara Ngoro Ngoro Malem-malem itu adiknya bilang ke Abahnya itu kakaknya itu ini ada ada Korkes anak boy Pakatot akhirnya diajak ke galangan SJP ya Altairi Borong SJP galangan paling gede ya disitu Alhamdulillah dia disuruhkan ini senangnya punya Romerama dia ya Alhamdulillah Sotek itu kayak laku sama Romerama ya bahkan Sotek kalau dikasih kaos krokodil sama dulu kalau misalnya 98 udah dikasih kaos krokodil Baca Bacul Masih kan itu saya kan merek-merek seperti itu kan Alhamdulillah hafal lah kemarin ngerti iya meskipun saya belum bisa beli siap naik semuanya kasih dulu juga pandang-pandang mewah akhirnya akhirnya disuruh bikinlah nama ini nama ini nama ini akhirnya Alhamdulillah saya punya ide sama kalau tidak salah itu kaji asbak rumahnya di Sepande saya tidur di sana Sepande Sotek itu aku ngasih nama Monata jadi Monata itu terjadi pemikiran Mas Nono Suwarno Monata terus Abah Sotek mengadakan Sunatan Masal se Kabupaten Sotek waktu itu Alhamdulillah termasuk yang tukang bahasa sekarang ini Mas Fauci itu yang ikut suratan masalah Mereka itu suatu suatu yang dianggap dengan Yana bukan yang dianggap karena Monata belinya apa? Oya di acara suatu itu yang dianggap itu diadakan itu setelah itu dikasih dana 35 juta pada waktu itu kan belum monet R lebih banyak sonnya dari Abah Sodeq terus uangnya dari Abah Sodeq keliling ke ketemu Pak Uwur Pak Uwur itu orang kediri dikenalkan sama Mas Oli Mas Oli itu orang kediri sama Mas Heru adiknya Pak Oli itu orangnya gini Wina semua kalian semua musisi jadi diajak main pintur Tuban Bojonegoro Monata Bojonegoro Propolinggo ya Tuban Bojonegoro Lamongan keliling juga keliling jadi ya termasuk ini yang kapan hari mengadakan ulang tahun Anies Hatra itu penyanyi dulu masih gajian Rp20.000 kadang-kadang gajian tapi waktu itu apa ya seneng terus apapun itu memang seorang jiwa seniman bukan jiwa pekerja jiwa seniman jadi itu tidak kadang tidak bayaran ya sering tidak bayaran tapi seneng senengnya yang bisa dibeli jadi penyanyi ke diri penyanyi berita penyanyi dari Tunggung Agung tuh dulu tuh akhirnya terus rombok-rombok-rombok datang ke Monata lagi balik kan rugi tidak ada tidak hasil lah tidak hasil tapi ya gimana menyebar berjuang-perjuangan apasotik sip tetap nyerang danai dari dia salut setelah itu sempet dengar-dengar katanya sempet sempet yang dari Monata atau vakum dari Monata ya pindah ke Palapa atau Nyubukalapa Palapa begitu Monata vakum yang namanya rezeki kawan yang tidak tahu ya kita akan butuh pangan Alhamdulillah Allah memberi jalan tukang kendangnya Palapa selamat sama Kak Jihanil itu datang ke rumah jam 2 siang masih ingat ya Mbak bawa sepeda mau ya diajak ke rumah blablabla blablabla karena ini yang gitarnya apa-apa tidak tahu lah sudah di masalah pribadi jadi sama aku diajak iya diajak Nabi Suratian langsung diajak main diajak main belom 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 sekitar setengah tahun lah setengah tahun enam bulanan lah di Palapa iya malapak main main masih kartin penyanyinya itu tak suruh nyanyi 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 dan nyanyi tak suruh nyanyi terus akhirnya yang gitar dua ada masalah problem lah ya problem lah ya itu aku berganti sama yang satunya tidak cocok tidak cocok akhirnya aku nekat karena apa sedikit waktu itu bukan muka airnya saudara saya tidak tidak main anaknya banyak lah itu bisa aku tidak ingat ini-ininya kalau bisa menubungi iya padahal aku waktu di main di orang 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 manusiawi kan wah jengkel lah masih muda tapi waktu itu aku tidak ingat ingat anaknya ini aku run rembuk run sama Doki Almarhum Mas Doki Almarhum terus gini aja sama iya ambil sotik sotik terus katanya Mas Doki tidak apa-apa tapi anaknya tidak kerja dia malah dia tidak percaya Mas Doki aku ke Martel Martel belum pada HP kan lalu 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 untuk lalu 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 her Mungkin satu bulanan, main di Surabaya, saya tidak suruh nyanyi lagu anak diri, ibu diri Roti pertama itu Jadi waktu itu penyanyi dua, rutin selamat, eh rutin Nangis Terus, mungkin sampai 2003-2004 Sampai Nyupalapa, ya aku masih di sini Sampai Nyupalapa tetap di Nanggono Masih, itu terakhir Bahkan Luki gue nangis Pas kitanya anaknya kajianil Tapi itu Mas Anaknya kajianil itu Waktu itu hitam, aku akan datang Undangan di situ Tertawanya nangis Aal Marum Jogi itu Karena saya terakhir di Nyupalapa itu Waktu main, besoknya itu main di TW, Tertawisata Jobang Sama Sotik Terakhir itu Ya, aku tetap, aku tetap Satria, Mas Doki Meskipun aku Aku tidak bisa, ya masih bisa Tetap janji Iya, aku tetap menemani Tentang 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 Lalu lalang, aku balik Merantuan, aku tahu Mas Doki Tentang Siapa yang lebih baik Aku tidak menemani Tentang Tentang Jakarta satu tahun Buka Jakarta satu tahun Bali empat tahun Bayangkan Kamu tidak bekerja tetap Bekut orang Besok main Besok makan Besok makan Makan Sudah terbiasa jadi apa begini dekat rumah tambah enak tenang saya orang uang jiwa sendiri temen itu nggak ngurus uang walaupun saya butuh uang nggak usah menafik butuh uang tapi kalau nggak cocok ya mending ambil jalan lain itu jiwa saya biarpun ada orang mengomentari yang lain-lain itu terserah yang penting saya sama yang di atas tau lah terus blablabla sampe ke persenrekotan rambu kan sampe walaupun blablabla waktuku sotik kan gak sepeda jadi aku pulang pergi ngonceng sotik guys jadi krian perambun sampe ke rumah saya itu itu riwayat saya kerembung perambun ke utara itu tiap malem itu ngonceng sotik aku, tiap malem dari rupalap rupalap dei terus saya sama sotik itu punya ide aku salut sama sotik itu idenya luar biasa 1 juta ide nah ayo main jawid mana yang mau nata itu di atas sepeda loh mas ini kisahnya apa ini Oke, tapi Selama ini kan tidak ada Penyanyi rambutnya di gimbal Kenapa? Tenang Kalau tidak ada di Indonesia, bahkan di dunia Penyanyi rambut di gimbal Tidak ada Itu debat aku mas Oke, oke Tidak ada Tapi dengan catatan Sebenarnya rambut Palapak itu rambut Termasuk orang dewasa kan Ini orang dewasa diri di balapak 10-0 nilai ini Itu mungkin kalau tidak terserah Jadi itu aku masih Memori terbuka Pokoknya orang dewasa Tidak ada di gimbal Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini ide saya ini Di panggung Waktu itu pro dan kontra Sama bos Terus kayak Kemana Kalau Tidak ada pimpinannya Biar Tidak ada Jadi 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 Kejadian Di Daerahnya Apa ya Sebelum ke janir Kejadian Tidak ada 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 melo ada iya jadi nena ratna waspasi rame-rame nya kan bukan-bukan rena belum belum belom ratna-ratna nena veranda karena masih berlanjut Hai lakam terakhirnya ya karena konjitra rena itu baru baru kedua-duanya masih kedua udah diperawannya nena beranda itu masih masih anggung golongan-golongan agak pemuralahkan terhadap itu sama nenek aku dapat lagu bunga itu tidak lucu bunga itu main di daerah ini disuruh ada lagu bunga ini terus tak kasih kan kan nanggung lagu bunga kan ada yang nanggung malasinya tak kena nena ga gelap tak kena rap naga gelap bingung wess kudu kecampaian gitu pakai all artis untuk kena lagu bunga ini rossokok booming lu terus selanjutnya nena kan jarang pulang lah di rumahnya bosnya bunga 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 pas hari nadanya ketemu nena yang lain kan pulang semua dan jarang pulang dari hidupnya bosnya monata ya sama nena itu nena lagu bunga karena dia itu nanggut ya enggak bisa nanggut nanggungkan nena tapi face nya kan boleh jual lah ya jual kan ya itu kasih lagu pop pop sama sotik gitu ya makanya karena itu mahar kodas kan mau gini nah itu ada lagu itu dari palapa lalu lagi kepalapa ya lagu lagu itu sering dari salah lagu ini benar-benar lagu iya jadi kepalapa bui-bui kenangan kabut biru jadi terus sering aku bohongi tapi bohongi itu membangun maksudnya contoh itu lagu virus di palapa virus itu aku bohongi jadi gini permintaan request dari panetia lagu virus waktu itu ada rossita jadi ya kelaksana lagu virus jadi maaf waktu itu aku bohongi sama teman-teman di walaupun apa agu virus gitu jadi alhamdulillah booming terus sekat mat itu kelarin itu waktu itu terus nanggung dan kalau sekarang di new monata sini di bestcam saya sendiri saya ikut sebenarnya harus jadi yang muda-muda saya pasarkan sama Mas Widi yang nyari-nyari lagu-lagu itu mo nyu monata saya sekarang tuh menurutnya bikin lagu aja sekarang saya kalau dulu sekarang nggak pasarkan sama itu adik saya Widi siap oke saya mengenal Mas Nono terus aku aku nonton nonton VCD nonton DVD-VCD sampai live sampai sekarang kenal sekarang jadi saudara ya misalnya gitu tetep kalau itu tambah itu ya tambahnya tetep woi suai 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 woi ya saya ngomong-woi suai woi 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 su itu penting itu semangat berkarya sekarang ini sudah dipermusikan mulai merintis mulai orkesan di Monata di penanggungan di nyaman atau suatu kebahagiaan atau getur atau apa kalau dibilang nyaman ya nyaman sepenting itu terbuka saling membahur itu suatu kebahagiaan lebih terbuka lebih terbuka lebih terbuka lebih terbuka lebih lost silakan punya ide silakan makanya ide bebas meruapkan menyampaikan bebas terbuka apapun itu karena Alhamdulillah ya itu semua ada hebatnya hikmahnya terus kayak pandemi ini kan ya terus bagi saya insya Allah ada hikmahnya bagi saya terus kayak kemarin itu kayak blablabla akhirnya saya keluar ya mungkin ya Allah itu sudah menghargikan di situ dan saya dikasih ilham dalam arti saya langsung bikin lagu jadi pesan saya jangan bangga sama karya orang lain banggalah dengan karyamu sendiri walaupun itu belum enak atau belum pernah yang penting karyamu sendiri yak� bangga dan bersikap untuk istri ini sudah berapa atau berapa? oh... satu saja untuk anak? ya satu ini anaknya usia berapa menutup? E patah tahun maaf saya baru nikah orang yang berjaya bersanting hidup orang yang masih belajar kawan setiap performenya beliau di tv sudah punya istri satu sekarang tinggalnya di mana-mana di daerah Tanjangrono karena silaturahmi itu membawa nambah usia nambah umur ini Cik Rododo Didi ya 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 mas Rono kan sudah berdaya cukup lama di permujikan dangdut orto-orkes mas Rono kan ini otomatis bojuni gue men dukung atau enggak Alhamdulillah dukung mas penuhnya ya support ya bahkan kalau aku bikin lagu itu dia kadang ngasih usul ini enak yang di atas gitu liriknya itu gitu contoh tangan mamu tuh nanti di rumah ini mas ini jadi aku bikin lagu itu yang sering itu sama anakku nanti di rumah terbuka saya bisa mencoba tadi oke mas Rono ini aku sangat takut mungkin sedikit dalem atau suatu yang apa yang saya bilang jenis ini nggak tanya masih tanya tapi untuk memperpanjang durasi memang ya mas Rono ini ada semua mau dikasih pilihan berhenti berkarir atau dicerai istri berhenti berkarir atau dicerai istri berhenti berkarir berhenti berkarir berhenti musisi atau dicerai istri saya bisa jawab itu harus berdua-duanya jadi pas ya mas Rono ya ya jawabnya pas dan dijawab karena memang Rono milih dua-duanya kalau nggak milih dua-duanya tetap berkarir dan tetap bersama bersanding dengan istrinya yang kedua semen milih jadi jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin jelek tapi kaya itu kan macam-macam ya kayak hati ada jangan takutnya celek kaya orang menilai nanti waduh jadi saya kaya atau enggak milih tampan miskin kalau tidak kalau tambahan tuh orang semua bilang oh maka tampan keti ya hahaha siap ini semua dan milih seorang perempuannya milih cantik tapi miskin atau jelek atau degil tapi kaya cantik tapi miskin cantik miskin karena apa cantik aku dalam arti adik cantik ya hatinya insya Allah yang miskin sama sama-sama miskin cantik miskin tapi milih-milih cantik miskin ya nggak milih jelek kaya ya ya karena kaya itu begini walaupun saya tuh apa itu kerja dapat 10.000 tapi itu hasil terkeringat seorang laki-laki daripada nggak kerja yang perempuan yang kerja maaf saya bukan itu pentipe yang seperti itu maaf ya maaf aku kalau ada yang ini enggak 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 menyenangkan orang lain ya pribadi saya maaf oke sekarang pilihan roco wakia pilih lagu atau menjenengan sendiri jadi trending atau viral atau atau pilih cop banyak saweran atau milih jadi trending atau dan viral lagu nah lagu lagu dan jendela sendiri lagu saya lagu saya lagu ini jadi trending atau pilih banyak cop Hai kalau masalah lagu ya trending trending ya jadi kalau lagu kok ya wikah pilih kalau lagu ini trending oke yang kelima banyak fans atau banyak cop Hai dua-duanya karena Hai nama besar saya bukan aku ya termasuk dari fan itu oke oke mana nomor enam lebih dicintai atau mencintai hahaha karena dicintai ya harus dicintai ya mencintai ini lagu saya terakhir cinta atau sayang Hai ya cinta atau sayang dalam arti apa ku yuk oh ditanya aja ini saya sekedar pertanyaan gue di Jabarno ya milih cintai atau milih sayang kenapa milih cinta kenapa enggak milih sayang aku ini saya aku agak kan waduh aku sayang aku cintai satu orang sama terus Allah istri siap oke oh itu man ngomong-ngomong sedikit ngobrol panjang renggari kita kita masono suwarno melodi hendol yang jawa timur masih nguruti request yang jendela semua yang tanya aja sedikit banyak cerita kalau punya istri satu dan punya anak satu oh iya masono ini terakhir saya hobi saya hobi main bola main bola yang sering pucal maka baku fasal tidak begitu bola lapangan hijau bola lapangan hijau bola besar lah ya jadi dari mana berkarir di bali murai murai batu oh ternak burung ternak atau bermain burung ya murai khususnya murai batu ya oke jadi jadi orang-orang dari bali mulai orang-orang belajar gitar selera bata SD sampai SMP SMA punya pen sampai ke Bali terus pulang ke Jawa sudah dimenggungi gitaris apa gini orangnya segede ya sekarang mau bikin lagu-lagu aja sekarang mau bikin lagu dan tetap bernaung di satu keluarga dengan saya yaitu Nyung Monat oke dan hobi sudah anak istri sudah pertanyaannya untuk aku mau sudah nanti kau sempet tak isuin lagu aku bos kebarang biar tahu juga sebuah skill yang menonon seorang gitaris yang mencublihkan dengan gitar-gitar oke see you terima kasih Mbak Sonon Suwarno nanti kita isi lagunya cukup semua udah tahu sudah dibuka menonon nanti ya semua ada kritik dan saran dengan apa namanya eh komentar yang baik-baik aja Alhamdulillah walaupun jelek walaupun baik tak terima apa adanya karena manusia tidak sama siap-siap bagaimana lagi pegawai aku minta itu menonon biar saya meskipun ah no no gitar ini om balopo ngawur biar itu haknya pribadi jadi aku mau tersuun jadi ketanyakan di Nabi itu jangan suka dipuji maaf aku bukan berdakwa jangan bangga dipuji itu karena aku orang yang bohongan jadinya masih misalkan yang kayak sepeda lu ada rimnya masa orangnya ada rimnya siapa ngajak untuk rimnya oke jadi tolong ukurannya ya untuk ininya di ngereme apa di wilayah ya makanya aku saya terima apa adanya netizen komen bapapapapun monggo sempetin saban saban puas Alhamdulillah Oke terima kasih untuk semuanya nanti apa namanya ngomong siap-siap siap-siap kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat semua Amin 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 Jika diri ini dapat berubah kuih yang memutih jadi benadani seperti bintang yang kau bintang dan langsung si cinta Juga mustahil bagiku menggapai bintang bintang Juga mustahil bagiku menggapai bintang di lalu siapakan diriku Hanya nilisan biasa semua itu sungguh aku tak akan mampu Salah aku juga bukanlah jatuh cinta Kencang sepertimu seanggung tidak nanti Seharusnya aku janginkan diriku Sebelum diraihati aku hukumkan untuk mencintaimu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati